Presiden Jokowi harus keras ya terhadap mereka yang memanipulasi situasi. Presiden Jokowi dengan memerintahkan Menteri SDM dan Menteri Keuangan dalam rangka membedah hal ini. Artinya di sana ada pihak yang mengambil profit margin setinggi-tingginya dan tidak transparan. Saya ya misalnya disuruh ibu saya ke pasar untuk membeli emas 24 karat. Tapi yang terjadi yang saya beli adalah emas 18 karat. Berarti kan saya di situ mencuri kan. KPK juga segera bergerak untuk melakukan upaya penyelidikan dan seterusnya. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Newsmaker Medkom.id. Obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Pekan ini kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM secara resmi telah berlaku. Kenaikan harga BBM ini meliputi Pertalite, Solar, dan Pertamax. Nah di tengah pro dan kontra kenaikan harga BBM muncul analisis dari Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB. Bapak Ahmad Safruddin bahwa negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Australia sukses mengelola subsidi BBM sehingga BBM berkualitas tinggi. Tetap bisa dijaga nih harganya lebih murah daripada di Indonesia. Lalu seperti apa persisnya analisis dari KPBB ini dan sudah hadir melalui Zoom bersama kita, Newsmaker Pekan ini, Bapak Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB, Bapak Ahmad Safruddin. Selamat sore Pak Safruddin. Selamat sore Mas Alfa. Oke, terima kasih Pak Safruddin atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Sama-sama, salam sehat juga. Baik Pak Safruddin, kita akan memulai diskusi kita dengan kebijakan harga BBM di Malaysia dulu nih Pak. Kemudian nanti kita lanjutkan kebijakan harga BBM di Australia dan terakhir nanti apakah mungkin Indonesia bisa mengadopsi strategi Malaysia dan Australia. Kita mulai dari Malaysia dulu nih Pak. Saya ingin mengonfirmasi data dari KPBB Pak bahwa di Malaysia harga pokok produksi atau HPP bensin RON92 atau Pertamax kalau di Indonesia, HPP di Malaysia berharganya Rp9.866 per liter dan dijual di SPBU di Malaysia sekitar Rp6.804 per liter. Nah, ini berarti harga bensin secara Pertamax di Malaysia lebih murah ya Pak? Hampir Rp5.000 dibandingkan harga Pertamax di Indonesia yang sekarang sudah menyentuh angka Rp14.500. Betul seperti itu ya Pak Safruddin? Iya betul. Jadi kalau kita lihat ya dari waktu ke waktu ya, sebenarnya tidak hanya saat ini. Sebenarnya kami sudah memantau itu sejak tahun 2001 ya. Dan lebih-lebih lagi ketika Indonesia sudah memasuki era kapitalisasi ya soal kebijakan harga bahan bakar yaitu Oktober tahun 2005 ya. Kelihatan betul perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia. Dimana di Indonesia kita tidak tahu persis berapa harga pokok penjualan dari BBM yang kita beli ini gitu. Berbeda dengan Malaysia dan juga dengan Australia gitu ya. Kalau di Malaysia dan Australia, masyarakat di sana bisa tahu persis berapa harga pokok dari BBM yang mereka beli gitu. Sehingga mereka juga paham ada berapa subsidi ya yang diterima dari negara. Bahkan sampai operating cost perusahaan-perusahaan minyak di sana itu mereka masyarakat juga tahu. Kemudian margin keuntungannya berapa, kemudian margin keuntungan untuk SPBU berapa, mereka tahu. Sehingga kemudian masyarakat paham kapan mereka menerima subsidi BBM. Dan kapan juga masyarakat harus membayar pajak sales tax ya, pajak penjualan dari BBM tersebut. Jadi dengan demikian, kalau di Malaysia kita lihat memang begitu transparan ya. Ada kalanya masyarakat mendapat subsidi, tapi ada kalanya masyarakat membayar pajak ya. Jadi kalau kita lihat sejak akhir tahun 2019 sampai sekitar Februari 2022, disitulah saatnya masyarakat Malaysia membayar pajak ya ketika crude oil di bawah 70 USD per barrel, disitulah saatnya masyarakat warga negara Malaysia membayar pajak bahan bakar ya. Namun demikian begitu Februari tahun 2022 crude oil menanjak ya di atas 70 USD per barrel dan bahkan di atas 100 USD per barrel, disitulah masyarakat Malaysia mulai menikmati subsidi. Sehingga harga flat tetap mereka terima, yaitu kisaran 2,1 ringgit Malaysia ya, baik bensin maupun solar di sana. Sehingga dengan demikian tidak ada gejolak gitu. Oke, artinya dari Indonesia sendiri tuh tidak bisa mengetahui secara detail tadi Pak ya harga... Betul. ...pokok produksinya HPP itu ya Pak ya? Betul. Kenapa tidak bisa mengetahui HPP? Ya karena HPP dipegang oleh oil trader ya. Oke. Pedagang minyak ya, pedagang BBM, pedagang bahan bakar. Seperti kita ketahui ya bahwa Indonesia begitu tergantung pada impor bahan bakar minyak ya. Terutama sejak Oktober tahun 2005 ketika liberalisasi bahan bakar itu dimulai gitu ya. Kita benar-benar tidak bisa mengetahui berapa sih real HPP, harga pembawa penjualan dari bahan bakar kita. Ya kenapa? Karena itulah bagian dari strategi bisnis si oil trader tadi. Kita tahulah oil trader ini kan tidak independen kan dia, tapi dia berafiliasi dengan politisi tertentu gitu ya. Nah kita tahulah seperti Pertamina sendiri sebenarnya dalam posisi sulit ya di situ. Artinya Pertamina hanya memperoleh HPP yang memang sudah dipatok oleh si oil trader tadi gitu. Sekalipun kalau kita bandingkan kan dengan belajar posisi harga bahan bakar di Malaysia ataupun di Australia, sesungguhnya kita tahu bahwa harga pokok penjualannya tidak semahal yang kita terima ya, yang kita hadapi di Indonesia gitu. Nah itulah karena soal HPP, murni apa ya, otoritas, tapi murni dominasi dari si oil trader, kemudian si pihak Pertamina tidak berdaya, pemerintah dalam konteks ini Menteri ESDM juga tidak berdaya. Tentu sebenarnya kita mudah ya untuk mengkoreksi itu, untuk menampilkan alternatif ya, harga pokok penjualan yang memang real gitu. Toh sama-sama Malaysia, Indonesia, Australia sama-sama menggunakan patokan Platte Singapore ya, berusaha punya di Singapura. Nah harusnya kan gampang saja, kenapa Australia bisa dapat harga lebih murah, Malaysia juga bisa lebih murah gitu ya. Sementara Indonesia sebegitu tinggi harganya. Sehingga disitulah ada dalih untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat. Padahal sesungguhnya kalau kita cek lagi ya, terkait dengan posisi harga pokok penjualan yang real, sesungguhnya kita tidak menerima subsidi. Subsidi itu karena sudah diambil sebagai untuk mendongkrak profit margin si oil trader tadi. Oke, artinya apakah masyarakat Indonesia tadi yang seperti Pak Sabrudin jelaskan bisa seperti warga Malaysia gitu, tahu HPP-nya berapa secara detail, lalu subsidinya berapa. Jadi biar lebih transparan seperti itu Pak Sabrudin. Apakah memungkinkan Pak masyarakat Indonesia bisa seperti warga Malaysia seperti itu Pak? Sangat memungkinkan ya. Kami sebenarnya dulu sudah menggugat ya di pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan transparansi harga pokok penjualan BBM kita ini. Di berbagai media briefing, press conference, dan berbagai event yang kami selenggarakan, kami selalu mengingatkan hal ini. Dan kami meminta ya kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan restrukturisasi harga BBM ya, sehingga nanti akan ketahuan betul berapa sih real dari harga pokok penjualan tersebut ya. Demikian. Oke, Pak Sabrudin saya juga ingin mengonfirmasi langsung nih Pak ke Bapak soal harga solar atau setara Dex Light ya di Malaysia sebesar 7.136 per liter. Kita bandingkan dengan harga solar Dex Light di Indonesia yakni 17.800 per liter nih Pak. Lebih murah 10.000. Nah betul seperti ini apa harga solar atau setara Dex Light di Malaysia, Pak Sabrudin? Iya betul, seperti itu. Jadi Dex Light ya, Dex Light itu bahan bakar kotor ya, karena setan numbernya 51, kemudian yang problem adalah sulfur kontennya itu 1200 BBM, itu sangat tinggi. Tidak memenuhi persyaratan BBM di Indonesia ya, karena di Indonesia kita sudah mengadopsi standar Juro 4 ya, untuk kendaraan bermotornya, otomatis maka bahan bakar yang kadar belirangnya melampaui dari 50 BBM itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, apalagi kalau kita bandingkan tadi dengan Malaysia, Malaysia itu yang kita sampaikan di sini ya, solar yang harga di SGBMnya 7.136 rupiah per liter, itu adalah solar untuk kendaraan berstandar Euro 5 ya. Bayangkan kalau Dex Light itu, itu Euro 1 ya, sementara solar di Malaysia itu untuk Euro 5, jadi 4 level di atas dari Dex Light ya. Tapi kenapa harganya bisa lebih murah? 7.136 rupiah per liter. Oke lah, kita nggak usah pakai angka SPBU di Malaysia, karena ini terkandung subsidi pemerintah Malaysia ya, kepada masyarakat di Malaysia sana gitu. Kita gunakan saja harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan solar di Malaysia, stand number 51, sulfur content, maksimum hanya 10 BBM ya, untuk kendaraan berstandar Euro 5, itu kan hanya Rp10.347 rupiah per liter ya. Nah, kalau kita gunakan ini untuk acuan ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan Pertadex ya, Pertadex itu kalau di Indonesia solar super ya, itu saja kalah dibanding solarnya Malaysia ya, yang untuk standar Euro 5 tadi ya. Pertadex itu hanya untuk standar Euro 3 gitu. Jadi, kalau kita bandingkan ya, harga pokok penjualannya Rp10.347 rupiah per liter. Kalau kita cek harga Pertadex, Nah, Pertadex itu harga pokok penjualannya Rp15.000 sudah ya. Bayangkan, Pertadex yang kualitasnya lebih rendah dari solar yang diperdagangkan atau dijual, didistribusikan di Malaysia, harganya, harga pokok penjualannya sudah Rp15.000 rupiah per liter. Kemudian dijual di SPBU Rp18.900 rupiah per liter. Nah, sementara di Malaysia, bahan bakar yang lebih berkualitas, solarnya ya, harga pokok penjualannya hanya Rp10.347 rupiah per liter. Nah, dari sini kita juga bisa belajar ya, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang ditutup-tutupin ya. Kenapa bahan bakar berkualitas rendah, namun dijual dengan harga tinggi? Oke, Pak Safruddin dalam rilis juga KPBB disebutkan bahwa harga murah BBM di Malaysia disebabkan karena Malaysia menempatkan negara sebagai the last resort nih Pak, atau penjamin akhir harga BBM melalui subsidi. Nah, sebelum bicara soal mekanisme subsidi BBM di Malaysia nih, Pak Safruddin, the last resort ini ada dalam peraturan negara Malaysia ya Pak? Atau mengikat secara konstitusional? Seperti itu Pak Safruddin? Iya, ada. Jadi sebenarnya Malaysia itu juga banyak belajar dari Indonesia dalam konteks yang menyediakan kebutuhan hajat hidup orang banyak gitu ya. Nah, itulah. Tetapi dalam prakteknya, Malaysia yang jauh lebih konsisten ya, konsekuen dengan regulasi. Dan kalau kita lihat regulasi mereka ya, tahun 1983, yang benar-benar menyatakan demikian. Kalau dulu kan, Malaysia itu tidak begitu care ke masalah ini, tapi setelah belajar dari Indonesia, maka pada tahun 1983, mereka juga mengembangkan satu regulasi bagaimana menjamin kebutuhan hajat hidup orang banyak dalam konteks ini, bahan bakar minyak gitu. Sehingga, sejak tahun 1983, dibuatlah kebijakan khusus ya, terkait dengan subsidi BBM ini gitu. Nah, sekalipun kemudian, kebijakan subsidi BBM itu kemudian dikoreksi juga pada tahun 2011, di mana tahun 2011, pemerintah Malaysia, sesuai dengan pertumbuhan teknologi kendaraan bermotor yang lebih canggih, nah, waktu itu tahun 2011, pemerintah Malaysia membagi dua. Artinya, ada bahan bakar yang disubsidi, kemudian ada juga bahan bakar yang non-subsidi. Sebenarnya mirip lah seperti yang terjadi di Indonesia. Dan akhirnya di Malaysia itu, sekalian ini ada tiga jenis bahan bakar ya. Satu, seperti yang kita bahas tadi, ada bensin RON95 ya, untuk kendaraan berstandar Euro 4, kemudian ada solar, untuk solar stand number 51, untuk kendaraan standar Euro 5 ya. Kemudian ada satu lagi, bensin ya, untuk kendaraan berstandar sama tetap untuk Euro 4 ya, tetapi RONnya lebih tinggi, yaitu 97. Nah, ini kurang lebih setara dengan Pertamax Turbo kalau di Indonesia. Jadi, di Malaysia, jenis BBM itu relatif simple ya, hanya tiga jenis BBM, dan tentu saja itu akan lebih mudah dalam konteks manajemennya. Nah, yang menarik kan mereka cukup membagi dua, dan hanya ada satu jenis bahan bakar yang dikategorikan sebagai bahan bakar non-subsidi ya, non-PSO, yaitu bahan bakar dengan RON, bensin ya, bensin dengan RON 97, yang saya katakan tadi gitu. Malaysia membuat satu regulasi tentang subsidi BBM ini. Nah, kemudian disitulah pemerintah Malaysia menetapkan bahwa harga BBM di sana adalah kurang lebih 2,1 ringgit ya, kalau bensin itu sekitar RON 2,05 ringgit ya, kalau solar biasanya itu lebih mahal sedikit ya, sekitar RON 2,18 ringgit gitu. Nah, itu adalah harga flat gitu ya, kalaupun naik biasanya nggak terlalu lampau tinggi ya, kalau mau mengikuti fluktuasi harga crude oil global, itu biasanya tidak terlalu tinggi. setinggi-tingginya hanya sekitar 2,2 gitu, atau 2,3 setinggi-tingginya. Bahkan ketika crude oil mencapai level 20 USD per barrel, sell stack-nya sangat tinggi. Makanya di sana, sekalipun harga crude oil sangat rendah, pemerintah Malaysia tidak menurunkan harga ya, tapi tetap bertahan di 2,1 ringgit, kurang lebih ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena pemerintah Malaysia sudah antisipasi, perolehan dari sell stack-nya tadi, itu tidak digunakan untuk macam-macam, tapi itu kayak semacam ditabung ya, ada saving tertentu, ketika harga crude oil tinggi, itulah dipergunakan sebagai penyangga ya, untuk subsidi tadi gitu. Nah, dengan demikian, cenderung tidak ada gejolak di Malaysia terkait dengan kebijakan bahan bakar minyak tadi gitu. Jadi, itulah mekanismenya. Jadi, di sini secara otomatis ya, tidak perlu dirapatkan lagi lewat DPR atau Parlemen Malaysia, tidak perlu dirapatkan lagi internal dengan Kementerian Energi di Malaysia, tetapi sudah semacam mekanisme otomatik gitu ya, ketika harga crude oil naik atau turun, melewati batas 70 USD per barrel, maka akan terjadi sweet on gitu ya, antara disubsidi atau membayar pajak tadi gitu. Oke, Pak Safrudin, kita bergeser ke kebijakan harga BBM di Australia. Ini Pak, sekarang solar atau setara DX Light di Australia dijual sebesar 12.548 liter per liter. Lebih murah Rp5.000 lebih dibandingkan harga DX Light di Indonesia, yakni Rp17.800. Betul lebih seperti itu ya, Pak? Harga solar di Australia saat ini dibandingkan di Indonesia? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat kan, kita juga gigit jar ini melihat kebijakan yang sangat populis dari pemerintah Australia. Disinilah kita melihat betapa demokratisasi ekonomi di Australia terjadi ya. Ya mungkin kadang-kadang kita juga sewot ya, menghadapi Australia yang kita anggap agak nyinyir dan sebagainya terhadap Indonesia. Tapi dalam konteks kebijakan harga BBM, kelihatan bahwa Australia menerapkan betul demokratisasi, demokrasi ekonomi ya, sehingga bahan bakar di sana komponen atau cost structure-nya itu sangat transparan gitu. Karena kalau kita lihat kan gini ya, tadi Mas Alva menyampaikan ya, harga SBBU solar di Australia katakan 20.644 rupiah per liter. Harga pokoknya adalah 12.548 rupiah per liter. Jadi jauh dari harga pokok penjualan kan. Kenapa? Ya karena di Australia menerapkan kebijakan, satu, setiap bahan bakar yang diadarkan di Australia dikenakan good and services tax ya. Jadi pajak, barang, dan servis gitu. Nah selain ada good and services tax sebesar 10%, pemerintah Australia juga menerapkan lagi kebijakan yang namanya cukai gitu, ada cukai BBM di sana. Dan cukup besar untuk bensin, cukai BBM-nya 39 cent ya, cent dolar Australia. Nah kalau solar lebih tinggi lagi, ya itu 43 cent gitu. Yang saya maksud dengan konsistensi pemerintah Australia menerapkan demokrasi ekonomi dalam hal BBM, ya karena terjadi transparansi tadi. Karena esensi dari demokrasi adalah adanya keterbukaan gitu. Keterbukaan ketika kita bisa menyaksikan berapa sih biaya produksi satu liter BBM, kemudian berapa sih biaya untuk mendistribusikan handling BBM di depo, di SPBU, dan sebagainya. Secara transparan kita bisa lihat. Dan yang lebih penting ya, yang lebih penting kita bisa semacam mengkoreksi apabila cost structure tadi tidak wajar gitu loh. Katakan handling cost-nya terlalu tinggi gitu ya. Kalau handling cost-nya terlalu tinggi, maka kita bisa protes. Secara serta-merta kita bisa melakukan kritik kepada Pertamina, di Indonesia ya contohnya atau dengan Menteri SDM gitu. Bayangkan, kita kan tidak pernah tahu harga pokok penjualan dari premium 88, Pertalix 90, solar 48, atau biosolar ya. Kemudian Dex Light, demikian juga Pertadex, Pertadex High Quality, kemudian satu lagi Pertamax Turbo. Semua bahan bakar yang diedarkan di Indonesia, kita sebenarnya tidak memiliki data ya, berapa sih harga pokok penjualannya. Nah, untuk inilah sebenarnya, belajar dari apa yang terdiri di Australia, tentu kita ingin ya, Presiden untuk segera melakukan restrukturisasi harga BBM, sehingga demokrasi Pancasila itu bisa benar-benar memberikan janggaran kepada masyarakat tentang keterbukaan usaha seperti ini. Oke, baik Pak Sarudin, setelah kita bahas kebijakan BBM di Malaysia dan Australia, Pertanyaan publik pasti satu nih, Pak. Jadi, bisakah Indonesia menerapkan kebijakan yang sama? Dan jika bisa, mengapa Indonesia tidak mengadopsinya nih, Pak? Dan jika tak bisa, atau nggak bisa nih, Pak? Apa kendalanya Indonesia nih, Pak? Sehingga tidak bisa mengadopsi sistem BBM di Malaysia dan Australia, Pak Sarudin? Ya, pertanyaan menarik ya. Apakah kita bisa? Ya, harusnya bisa. Bukan harus, tapi jelas bisa. Sangat bisa ya. Karena Malaysia sendiri juga ngelirik-ngelirik ke kita kan awal-awalnya. Membelajar dari kita ya. Presiden Jokowi misalnya, segera misalnya meminta ya, Menteri SDM, Menteri Keuangan, untuk merestrukturisasi harga BBM. Dilacak ya, harga pokok penjualannya berapa. Mid Oil Platte Singapura, itu berapa harganya. Dan konteks ini, Presiden Jokowi harus keras ya, terhadap mereka yang memanipulasi situasi. Memanipulasi situasi contohnya seperti ini. Katakan, ada pihak yang diminta untuk, ada penugasannya untuk pengadaan BBM di Indonesia. Kemudian pemerintah membolehkan, menggunakan patokan harga regional. Mops Platte Singapura, Mid Oil Platte Singapura. Harga Mops. Tapi ada yang dimanipulasi. Misalnya contoh kali ini, ada Pertaloid 90. Penetapan harganya, menggunakan patokan harga minyak Singapura, Mops. Tetapi, yang dijadikan acuan penetapan harga adalah BBM yang kualitasnya lebih tinggi. Di bursa minyak Singapura, itu hanya ada bensin round 92 minimal. Sulfur konten maksimal 50 BBM. Kalau solar, itu hanya ada stand number 51, sulfur konten maksimal 50 BBM. Bahkan ada yang lebih rendah. Maksud saya, janganlah kita mau memproduksi Pertalite 90, tapi kemudian kita menggunakan acuan, bensin round 95, sulfur konten 50 BBM. Artinya, Pertalite ditetapkan harganya berdasarkan patokan harga BBM dengan kualitas yang lebih tinggi. Apakah ini bukan manipulasi jatuhnya? Yang saya maksud ini. Nah, Presiden Jokowi dengan memerintahkan Menteri SDM dan Menteri Keuangan dalam rangka membedah hal ini. Hal ini dibedah, sehingga kalau Pertalite, kalau memang mau pakai acuan harga regional, harga buddhan di pasar regional, ya harus apple to apple. Kalau round 90, sulfur konten 200 BBM, ya gunakanlah acuan yang sama. Sehingga tidak terjadi penyimpangan. Bias ya dalam konteks penetapan harga tadi. Artinya, di sana ada pihak yang mengambil profit margin setinggi-tingginya dan tidak transparan. Sehingga akhirnya kita semua mengalami problem. Kita mengalami problem, pemerintah mengalami kesulitan, dan itu menjadi beban kita semua. Saya misalnya disuruh ibu saya ke pasar untuk membeli emas. Ibu saya memberikan uang ke saya untuk membeli satu gram emas 24 karat. Tapi yang terjadi, yang saya beli adalah emas 18 karat. Saya serahkan ke ibu saya emas 18 karat. Berarti kan saya disitu mencuri. Saya memanipulasi. Maksud saya seperti itu. Jadi, selama kita masih menetapkan harga BBM, menggunakan acuan harga BBM dengan kualitas yang lebih tinggi, maka disitu ada tendensi praktik manipulasinya. Nah, konteks ini seharusnya KPK juga segera bergerak untuk melakukan upaya penyelidikan dan seterusnya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini salah, tetapi harus di follow up-kan dengan berbagai penyelidikan, minimal penelitian. Sehingga hal seperti itu tidak terjadi di kemudian hari. Kalau ini tidak benar, apa yang saya sampaikan ini tidak benar, katakannya. Pastikan kita tidak menggunakan acuan untuk menetapkan harga BBM yang kualitasnya lebih rendah dengan menggunakan acuan harga dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, ini problemnya. Jadi, yang saya maksud dengan tendensi manipulasi itu disitu. Untuk itulah, berulang kali, kami sudah menyampaikan ke pimpinan negara untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka restrukturisasi harga BBM. Kalau dulu ada petrol, sebenarnya di belakang petrol itu juga ada oil trader. Sekarang, ketika petrol dihapuskan, kalau tidak salah, Pertamina juga membentuk integritas supply chain. di belakang di belakang ISC, integritas supply chains, itu juga ada oil trader. Nah, sekarang kan ISC maupun petrol sudah tidak ada. Tapi, tetap saja kan ketika perusahaan minyak di negara Indonesia ini mau impor, mereka tetap berhadapan dengan oil trader. Tadi, sayangnya, oil trader ini kan juga sangat tidak memegang etika bisnis sehingga melakukan praktik yang tidak transparan dalam menetapkan harga pokok penjualan tadi. Di sisi lain, pemerintah memiliki kelemahan dalam rangka kontrol dan juga dalam rangka untuk mengendalikan berbagai hal terkait dengan impor BBM ini. Jadi, sebenarnya kalau ingin memperbaiki hal itu, ya mungkin tidak perlulah dihapus oil trader tersebut. Mungkin silakan saja kalau mereka tetap berpraktik dalam rangka mensupply kebutuhan produk fuel atau BBM jadi maupun krus oil untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tetap silakan. Harusnya kita tidak perlu memusuhi mereka. Yang lebih penting adalah misalnya Presiden dan Menteri KSDM bisa mengendalikan mereka. Yang dilandasi yang penting tadi dikaji dulu cost structure-nya seperti apa. Kalau kita sudah bisa menemukan cost structure yang antara lain kita bisa menemukan harga pokok penjualan BBM yang real itu berapa. Dengan acuan seperti itulah sebenarnya nanti maka para oil trader ini akan patuh akan mengimpor BBM dengan harga yang wajar karena kita akan bisa mengontrol bahwa profit margin mereka tidak boleh berlebih kalau berlebih ini sangat berbahaya. Berbahaya akhirnya negara harus atau pertama rakyat harus membeli terlalu mahal ketika rakyat tidak mampu membeli harga yang terlalu mahal negara harus mensubsidi ini kan menjadi beban pemerintah kan. Nah ekses lainnya ketika oil trader ini mengambil keuntungan terlalu tinggi profit margin yang terlalu tinggi apalagi dengan cara yang tidak transparan ini juga sangat berbahaya dalam konteks manipolitik dan sebagainya dan disitulah konteksnya kalau kita lihat ketika nanti akan ada pemilu dan sebagainya oil trader inilah akan menjadi bebotoh yang akan membiayai berbagai kepentingan perebutan kekuasaan tadi. Nah konteks demokrasi ini sangat penting jadi transparansi itu penting jangan sampai seseorang bisa menimbun kekayaan sangat luar biasa di kemudian hari ketika kita mengadakan perahlatan pemilu mereka bisa sangat berkuasa mengatur calon presiden calon anggota DPR dan sebagainya calon gubernur dan seterusnya ini kan sangat berbahaya dan disitulah yang akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya kita dalam mewujudkan negara yang berdemokrasi Pancasila Oke Baik Pak Syafrudin pernyataan terakhir nih Pak atau closing statement Pak KPBB juga menyinggung soal transparansi penjualan minyak minyak mentah produksi Indonesia Anda juga sempat menyatakan bahwa dana penjualan minyak mentah produksi seharusnya dimanfaatkan untuk membuat harga minyak lebih terjatuh dan apa yang paling penting dilakukan Indonesia agar harga BBM lebih terjangkau Pak Syafrudin silahkan Ya sekali lagi ya kita punya konstitusi undang-undang dasar 1945 dimana di pasal 33 dinyatakan bahwa ada hal-hal yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak itu akan diatur oleh negara dan salah satunya hajat hidup orang banyak adalah bahan bakar minyak Nah untuk itulah tentunya kita harus konsisten terhadap amanat konstitusi kita tersebut dan implementasinya ya pemerintah harus menjalankan secara konsisten dan konsekuen konsisten dan konsekuen itu arti terjemahkan misalnya yang pertama seperti yang kita bahas tadi pemerintah harus melakukan upaya penyusunan struktur harga BBM sehingga akan ketahuan harga pokok penjualan BBM itu berapa jadi untuk pemenuhan amanat pasal 33 konstitusi kita tidak harus mensubsidi negara ini tetapi kalau presiden mampu memimpin sehingga kita bisa menyusun memformulasikan struktur harga BBM yang real yang mencerminkan susunan biaya dalam rangka memproduksi satu liter BBM saya yakin kita tidak perlu subsidi tapi karena kita masih belum berhasil menemukan cost structure dari BBM yang real akhirnya kita ditipu oleh oil trader yang sudah mengambil keuntungan terlalu banyak lewat profit margin yang teramati tadi oke baik terima kasih Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB Bapak Ahmad Safruddin atas diskusi Newsmaker sehari ini Pak sekali lagi terima kasih Pak Safruddin salam sehat selalu sama-sama Mas Alfa salam untuk kankauan semua baik demikianlah Newsmaker pekan ini kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya saya Alfa Mandalika pamit sampai jumpa selamat menikmati